ribuan tahun. Biasanya, Tato digunakan sebagai simbol atau tanda bagi suku-suku tertentu di berbagai belahan dunia, termasuk suku Dayak di Kalimantan Tengah, suku Mentawai di Sumatera Barat, dan suku Mauri di Selendia Baru. Namun, bagi sebagian kalangan, Tato menjadi aksesoris tubuh yang eksotis, bahkan sedang menjadi bagian dari gaya hidup yang sedang ngetrend, terkecuali bagi para saudaritis. Tato, seni raja tubuh ini kini jadi aksesoris tubuh yang eksotis. Ya, seni Tato telah mengalami perubahan nilai dan makna di kalangan penggemarnya. Awalnya, warna yang dipakai untuk Tato hanya warna dasar, seperti hitam, abu-abu, dan putih. Wujudnya dalam bentuk gambar atau simbol. Namun, kini Tato hadir dengan gambar-gambar unik, khas sekaligus dengan warna yang atraktif. Membuat Tato menjadi indah dan sedap dipandang mata. Bahkan kini, tak sedikit kaum pria yang menganggap Tato lambang kejantanan, seperti Tora Sudiro. Dengan mudah, kita bisa melongok Tato yang ada di tangannya. Ini hanya sebagian kecil saja dari Tato yang ia miliki. Ternyata, pertama kali di Tato, usia Tora masih muda. Awalnya dulu mau jadi rockstar gitu, mau jadi anak band gitu ya. Dan rata-rata kalau anak band itu zaman saya dibesarkan tuh semuanya bertato. Saya senang menghatikan Maiden, terus saya suka sekultura, saya suka kreator, band-band kayak gitu, semua rata-rata bertato gitu. Jadi ya, saya yang melihat lingkungan saya, oh iya Tato, Tato, Tato. Jadi saya mulai Tato karena itu gitu. Menggambar agam Tato yang tak dapat dihapus pada bagian tubuh, sesungguhnya bukan keputusan mudah. Namun karena pengaruh lingkungan, bisa jadi mendorong seseorang untuk punya nyali di Tato. Seperti gadis berusia 20 tahun ini yang merasakan Tato di tubuhnya sejak 6 tahun lalu. Saat gue pertama kali Tato itu karena lingkungan gue. Dan itu kan kelas 2 SMP, masih lumayan. Iya, jadi yang mau di Tato, mau di Tato, mau di Tato, mau di Tato, gitu. Yaudah, di Tato lah gue kan, dari awal tuh kecil gitu, baru-baru. Iya, awalnya dari situ. Dan kok suka, kok suka, kok suka, kok suka, kok suka. Jadi yang, hmm, I love Tato, gitu-gitu. Gue marah, misalnya ketika gue lagi marah. Ketika gue, gue lagi marah, gue suka di Tato. Rasa sakit dari Tato, itu satu. Rada sedikit aneh mungkin ya, cuman, ya kayak gitu. Terus, dan gambar, gambar di mana lo memilih satu dan nempel di badan lo gitu-gitu sih. Rasa sakit membuat Tato punya nilai bagi Tia. Sekaligus juga media untuk mengekspresikan jiwa mudanya. Namun resikonya, ia harus berbesar hati saat ada masyarakat awam yang memandang aneh pada dirinya. Semenjak turun, 180 derajat, kehidupan gue berubah. Di mana orang-orang umum memandang gue seperti apa, seperti apa kan. Dan gue juga tidak berkendaraan pribadi, yang artinya gue masih ngebis, ngangkot gitu-gitu. Dan ya banyak-banyak kejadian yang... Gitu. Iya, kayak, kayak gue pernah ke mal gitu kan. Gue mau masuk toilet, dan ada ibu-ibu hamil gitu-gitu. Dan selalu di-ibu hamil-hamil ya, kayak gitu-gitu. Awalnya kesel-kesel, maksudnya kayak, apa sih, apa sih gitu. Jadi diri sendiri, dan akhirnya gue nutupin pake jaket dan segala macem. Tapi buat apaan, kayak gitu-gitu, toh. Yaudah, akhirnya ngerima sih. Ya udah cuek aja sekarang, bodo amat. Dewasa ini, peminat terbesar Tato datang dari kalangan muda. Bahkan kini Tato jadi tren dan gaya hidup sebagian dari mereka. Apalagi kini biaya untuk ditato cukup fleksibel, disesuaikan dengan kemampuan kantong. Ongkosnya mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Memang harus mahal, kalau menurut saya gitu. Harus mahal banget. Karena membuat orang berpikir beribu-ribu kali untuk membuat Tato gitu. Karena kalau menurut gue, kalau lo, badan lo emang lagi gak punya Tato sama sekali, mendingan jangan dibuat Tato gitu. Karena ada kayak suatu mitos kali ya, kalau Tato itu nyandu. Proses penatoan sesungguhnya terasa sakit loh. Karena untuk menghasilkan gambar yang diinginkan, memakai jarum guna memasukkan tinta ke dalam kulit. Belum lagi prosesnya butuh waktu hingga berjam-jam lamanya. Wah, kalau hasilnya memang indah, tak heran ya. Bila Tato mendatangkan kesan keren bagi pemiliknya. Dewi Azhar, Arif Hakim, Jakarta. Seni melukis tubuh atau Tato sering dianggap ekstrim. Karena pada dasarnya, Tato merupakan pemberian pigment pada kulit sehingga sulit dihapus. Namun, sering perkembangan teknologi menghapus Tato tak lagi mustahil. Dengan sinar laser, permukaan kulit yang terlanjur di Tato kini bisa kembali mulus. Pelayanan ini bisa ditemui di klinik kecantikan modern. Lazirnya sebelum menjalani proses penyinaran, permukaan kulit yang akan dilaser diberi salep anestesi selama satu jam. Proses selanjutnya, gambar akan disinari dengan laser QSR tanpa merusak jaringan kulit. Sinar laser tak lain sinar biasa yang diubah supaya lebih terarah, berkekuatan tinggi dan memiliki panjang gelombang tertentu. Karena tenaga yang diubah dan lebih terarah tadi, pigment yang terkena sinar tadi akan mengalami kehancuran dan menjadi ukuran yang lebih kecil. Dan perlahan-lahan akan dibuang oleh pembunyedaran, oleh sel-sel makropah yang bisa membuang beda asing di dalam kulit. Tidak bisa dipastikan ya, karena tergantung jumlah pigment yang dimasukkan, kedalaman pigment itu sendiri sampai lapisan yang mana itu sangat menentukan berapa kali dibutuhkan tindakan ulang. Untuk ukuran tato ini, lama waktu penyinaran sekitar 30 menit. Sinar ini akan memberikan efek sensasi panas dan agak nyeri. Sesudahnya, bagian yang disinar akan diolesi salep antiseptik untuk pencegah infeksi. Biaya untuk mendapatkan perawatan ini dihitung sesuai ukuran tato. Namun perawatannya tak cukup hanya sekali datang. Biasanya 5 kali sampai 10 kali. Pasien harus rela merogoh kocek hingga belasan juta rupiah. Beragam alasan orang ingin ditato. Kenangan indah kerap menjadi inspirasinya. Menato nama orang yang dicintai bisa jadi tanda cinta. Ya, tato ini ada 11. Ini yang dihapus ada 2 sebenarnya. Yang di sini kan harus saya mau kerja. Yang di sini harus saya mau mantan. Jadi yang dihapus. Selain laser, cara lain untuk menghapus tato yaitu menato ulang gambar yang ingin dihilangkan sesuai dengan warna kulit. Jasa ini merupakan inovasi terbaru dari studio tato ternama di kota Bandung. Tekniknya sama dengan proses di tato. Mula-mula kulit disterilisasi. Kemudian gambar tato yang akan dihapus ditimpa dengan warna putih hingga tertutup semua. Jika selesai, kulit diberi foam dan betadine. Kemudian dibalut. Proses penutupan tato itu pertama kita kasih putih mixing, menghidupin warna dulu. Setelah keduanya, baru kita ngasih tinta putih opak dan warna putih. Setelah itu warna kulit gitu. Cuman resikonya kalau misalnya kita ambil untuk daerah yang luar, itu kadang-kadang bisa berubah warna kulit. Nah, si tinta warna kulit tersebut ya tetap nanti bisa berubah lagi dan kelihatan. Biasanya 3 sampai dengan 5 kali kedatangan, permukaan tato akan tertutup rata dengan warna putih. Lalu bagian tersebut akan ditato dengan tinta yang menyerupai warna kulit pasien. Kalau dihitung, biayanya tak sampai 5 juta untuk mendapatkan proses ini. Meskipun begitu, hanya orang dengan alasan khusus yang boleh mendapatkan jasa ini. Karena bagi sang pemilik studio, menghapus tato bertentangan dengan profesinya sebagai pembuat tato. Tapi kalau intinya kagian yang hapus di sini, jadi mengamuflasi aja. Sebetulnya tinta tato masih ada gitu. Cuman secara fisikal kita lihat, itu nggak ada gitu. Itu biasanya orang-orang yang mau kerja untuk kerjanya nggak ada tato ataupun apa, kita bisa ngebantu. Tapi kalau nggak ada alasan seperti itu, kita nggak terima gitu. Karena kagian di sini hanya untuk membuat dan berkesenian di tato itu. Bagaimana? Anda terlanjur di tato namun akhirnya menyesal hingga ingin menghapusnya? Nah, melalui teknik laser atau tato ulang dengan tinta warna kulit bisa jadi solusinya. Dewi Eshar, Arief Hakim, Bandung, Jawa Barat. Ya, jangan kemana-mana dulu. Ya, seni tato kini semakin berkembang. Tak hanya sekedar untuk menghias tubuh, tapi juga dapat menjadikan tubuh kebal. Di dunia tato, kini sedang berkembang tato spiritual. Konon tato ini dapat memberikan rasa sugesti terhadap tubuh, pikiran, serta dapat membuka aura tubuh. Mengukir tubuh dengan tato, kini-kian banyak dilakukan. Tak hanya untuk memperindah tubuh, tapi ada juga orang yang menggunakan tato untuk menambah kepercayaan diri. Seperti yang ditawarkan sebuah studio tato ternama di kota Bandung, Jawa Barat. Layanan ini terkenal dengan nama jasa spiritual tato. Itu sebetulnya bukan mengambil dari sepertaranya-pertaranya, tapi kita juga ada sebetulnya kebudayaan. Kayak di Kalimantan, Kalimantan, Dayak, semua segala macam dia memakai dukun-dukunnya tersebut gitu. Untuk meyakinkan dan sugesti sebetulnya kalau secara logika kita diambil. Tapi kebanyakan biasanya buat orang yang punya umur gitu. Karena dia memainkan bukan bentuk fashionnya, tapi memainkan karakter, wah saya ini siapa dan musik gimana. Mungkin dengan arah seperti itu sugesti dia bertambah, insya Allah juga dia bisa yakin gitu. Namun tato seperti ini tak bisa dilakukan sembarangan. Baik dalam pemilihan gambar ataupun letaknya di tubuh. Layaknya tato bagi suku Dayak di pedalaman Kalimantan, setiap gambar merupakan simbol yang syarat dengan nilai spiritual. Penggemar tato spiritual pada umumnya adalah orang-orang yang sudah berumur. Sutikno salah satunya. Ia tertarik mencoba dengan alasan untuk membuka aura. Tujuannya agar relasi dan kenalan kian bertambah. Selain itu, Sutikno juga ingin kebal terhadap senjata tajam. Keinginan Sutikno pun diolah. Diawali dengan pemilihan gambar dan letaknya di tubuh. Lalu penghitungan hari kelahiran berdasarkan tanggalan Jawa oleh seorang ahli kebatinan. Setelah tato bergambar bunga mawar ditorehkan di dada bagian kanan, kini saatnya uji kekebalan tubuh. Wah, bacokan golok ternyata tak mempan di tubuh Sutikno. Ia seakan memiliki kekuatan gaib sehingga kebal senjata. Ritual yang dijadikan... Itu saya takut. Takut sekali saya. Tapi saya yakin. Saya yakin akhirnya akan gak jadi terjadi apa-apa. Rasanya seperti kita kena dicambuk gitu. Seperti kena campukan apa itu sabu lidi gitu. Kita kemana-mana banyak orang yang senang. Sebagian kalangan memang meyakini kekuatan tato spiritual. Tato seperti ini dianggap bisa mensuggesti pikiran serta membuka aura. Membuka aura juga bisa kata sukaratulat tersebut. Tapi ya itu sugesti juga. Untuk memang persiapankan juga untuk insya Allah ke luar juga. Nanti membawa kebudayaan Indonesia di mata dunia mudah-mudahan. Kalaupun terrealisasi gitu. Meski lekat dengan dunia mistik, tato spiritual kini semakin dikembangkan. Para pelaku jasa tato bahkan mengajak orang-orang yang memahami ilmu kebatinan untuk membuat spiritual tato menjadi ikon di dunia pertatoan. Dewi Azhar, Arief Hakim, Bandung, Jawa Barat.